Assalamualaikum pemirsa Pada video kali ini saya akan memasang sebuah kipas angin kecil Di dalam STB Metric Apple HD Ini kipasnya ukuran 4 cm Dengan tegangan 5V Dan dengan arus 0,240A Atau tidak ada 1,4A Ini kecil sekali kebutuhan arusnya Dan nanti saya akan memasangnya di dalam STB Metric Apple ini Sudah saya ukur dan saya sudah sering melakukannya untuk pemasangan di dalam STB Baik di STB Metric ataupun yang lainnya Karena pemasangannya di dalam STB Tentu saja untuk tegangan saya ambil dari tegangan power supply dari STB ini Yaitu tegangan 5V disini Tepatnya di Elko ini Dan tentu saja karena ada alat tambahan Maka untuk power supply harus kita modifikasi Yaitu dengan mengganti dua buah Elko ini Ini sebenarnya Elko nya satu ya Satu jalur Namun dipasang paralel Nanti kita modifikasi dengan Elko kapasitas yang lebih besar Dan dengan kualitas yang lebih baik Karena saya sudah sering sekali untuk Elko ini Mengalami kembung Atau menonjol bagian atas Ini persis sekali Elko jenis seperti ini ya Baik di STB Metric ataupun lainnya Ini sekalian kita ganti kita modifikasi Supaya lebih aman Menggunakan Elko Rubicon ini Ini nilainya 2200 mikro farad 16 volt Atau bisa juga menggunakan yang lebih besar lagi ya Bisa 3300 mikro farad 25 volt Ataupun 4700 mikro farad 25 volt Yang penting minimal 2200 mikro farad Untuk voltasennya juga bebas ya Bisa 16 volt 25 volt 35 volt atau yang lainnya Oke langsung saja kita ganti Elko ini dulu Sebelum pemasangan kipas Terima kasih telah menonton! Oke ini Elko bawaan aslinya Nilainya cuma 470 mikro farad 16 volt Dan jika digabungkan Ini nilainya cuma 940 mikro farad ya Tidak ada 1000 mikro farad Dan jika kita ganti dengan 2200 mikro farad ini Sudah lumayan besar ya Perbedaannya sudah banyak sekali Oke untuk pemasangan Elko Kita bisa memilih Disini juga bisa Disini juga bisa Karena sama saja ya Ini satu jalur Ini negatifnya Yang diarsir Dan ini positifnya Sedangkan di Elko nya Ini yang negatif Biasanya ada tanda seperti ini Tanda negatif Dan yang positif Memiliki kaki yang lebih panjang Dan ikut bodinya Ini polos Oke saya akan memasangnya disini Ya seperti ini Nanti kipas kita pasang Di sebelah sini Oke kita solder dulu Terima kasih telah menonton Dan di titik ini Kita solder dulu Ini nanti untuk memasang Kabel kipas anginnya Disini Karena sama saja Di Elko nya ya Satu jalur Saya ingatkan lagi Ini masih satu jalur Disini Disini adalah titik tegangan 5V Power supply utamanya Persis seperti Elko ini Oke kita pasang dulu Di box nya Dan video saya skip dulu Supaya tidak memakan Waktu lama Oke sudah saya pasang Di box nya Dan sebelum Pemasangan kipas Ada satu hal Yang sangat penting Yang kemungkinan Banyak yang belum paham Bahwa komponen Yang paling panas Di STP adalah IC prosesor ini Atau chipset Dan yang satunya lagi Adalah yang di dalam sini Ini kebanyakan Pemasangan kipas Tidak melepas Tutup ini ya Ini sebaiknya Dilepas Karena komponen Di dalamnya Sangat panas Yaitu IC penguat RF Kita buka dulu Oke ini adalah IC penguat RF Kalau tidak percaya Pemirsa bisa pegang Setelah STP Dihudupkan Sekitar 1 jam Maka IC ini Akan sangat panas Dan juga Prosesor ini Jika tanpa kipas Maka kemungkinan besar Akan cepat rusak Maka dari itu Tujuan dari melepas Tutup ini Supaya nanti Terkena angin Dari kipas angin ya Bisa langsung Mengenai Bodi dari IC ini Karena saya akan Memasangnya Di sini nanti Otomatis IC ini juga Akan terkena angin Dan tidak Overheating Atau tidak panas Oke setelah Kita buka Sekarang ada Hal penting lagi Supaya lebih aman Dan supaya Suara kipas Tidak terlalu keras Maka kita gunakan Resistor Nilainya 10 ohm 2 watt Dan kita Solder Di tegangan Positif 5 volt Di sini Oke di sini Ini adalah Tegangan Positif 5 volt Kita kasih Resistor 10 ohm 2 watt Nanti Kipas anginnya Yang kabel Merah Kita pasang Di resistor Ini Langsung saja Kita pasang Dan Yang hitam Ini negatifnya Negatif dari Kipas angin ini Yang hitam Kita pasang Di sini Oke kabel Merah Kita pasang Di resistor Ini 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 tentu saja Saya sudah Pernah mencobanya Ini dari pengalaman Saya sudah mencobanya Dan hasilnya Lumayan Tidak berisik Oke setelah itu Elko kita tekuk lagi Seperti ini Dan begini hasilnya Nanti Nanti kipas Kita pasang Di sini Seperti ini Kita gunakan Lem tembak Oke karena Kipasnya ini Lumayan ringan Jadi cukup Kita gunakan Lim bakar Atau lem tembak Maka akan Sangat kuat Ini melekatnya Kita tempel Di sini Dan sekarang Kita coba Kita hidupkan Dan STB Kita colokin Staker nya Dan kipas Berputar Perputarannya Sangat halus Oke dan Untuk kisi-kisi udara Atau Lobang anginnya Ini kita pastikan Plastiknya Kita hilangkan Oke kita tutup dulu STB nya Dan cukup sekian Video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Selamat mencoba Semoga berhasil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh